Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja ya Alhamdulillahirrohmanirrohim Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Baik, sebelum pelajaran dimulai Marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat barokah bagi kita semua Dan semoga Covid-19 segera hilang dari bumi ini Dan tidak pernah kembali lagi Dan kita dapat bertemu di sekolah seperti biasanya Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrohmanirrohim Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Raditubillahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasuluh Rabbi zidni ilma Wa rzuqni fahma Di rahmatika ya arhamar rahimin Berdoa selesai Baik anak-anak pada pertemuan kemarin saya sudah memberikan video pembelajaran tentang motif atau corak batik Hari ini adalah pertemuan kita yang ketujuh Pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari pada bab kedua Yaitu tentang ragam hias dengan materi utama tenun Sebelum pelajaran dimulai kalian siapkan buku tulis dan ballpoint Untuk mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini Karena nanti catatan kalian akan dimasukkan ke buku nilai Untuk materi tenun kalian bisa perhatikan video pembelajaran berikut ini Pertama-tama disini ada tenun Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana Yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang Dengan kata lain persilangannya antara benang lungsin atau lusi Dan benang pakan secara bergantian Jadi tenun itu persilangan antara benang lungsin dan benang pakan Jadi ada benang horizontal dan benang vertikal Untuk detailnya disini ada benang lungsin atau lusi dan benang pakan Saya jelaskan satu-satu Untuk benang lungsin atau lusi Orang-orang biasanya menyebutnya lusi Adalah benang tenun yang disusun sejajar Biasanya memanjang dan tidak bergerak atau diam Terikat di kedua ujungnya Jadi benang lungsin atau lusi itu benang yang diam Terus selanjutnya ada benang pakan Nah untuk benang pakan ini Benang yang dimasukkan melintang pada benang lungsin ketika menenun kain Benang pakan digerakkan oleh tangan atau oleh mesin Dan diselipkan disela-sela benang-benang lungsin Untuk detailnya kalian bisa lihat gambar di bawah ini Yang berwarna merah itu benang lungsin Dan yang berwarna biru atau ungu itu ya Biru keungunguan itu benang pakan Jadi lungsin itu yang vertikal dan pakan itu yang horizontal yang digerakkan Kalau lungsin itu benangnya diam Kalau pakan itu digerakkan Dianyamkan ya Dianyamkan pada benang lungsin Itu benang pakan Selanjutnya ada alat tenun Alat tenun itu yang pertama Alat tenun tradisional atau gedokan Ini sangat-sangat tradisional sekali Nah untuk detailnya kalian bisa lihat gambar di bawah ini Nah ini adalah gambar alat tenun tradisional Namanya gedokan Selanjutnya alat tenun yang kedua Ada yang namanya alat tenun bukan mesin Atau disingkat ATBM Nah ini alat tenun yang sebenarnya masih tradisional Namun sudah mulai agak modern Kalian bisa lihat gambarnya di bawah ini Ini adalah alat tenun bukan mesin Atau ATBM Alat tenun yang tradisional namun sudah setengah modern Untuk alat tenun yang ketiga Ini adalah yang sudah bermesin Berarti sudah modern Yaitu apa Alat tenun mesin Atau disingkat ATM Nah disini Kalian bisa lihat gambarnya Nah seperti itu ya Ini gambar dari alat tenun yang sudah bermesin Sudah paham ya Selanjutnya ada bahan kain tenun Bahan kain tenun itu ada tiga Yang pertama ada kapas Kapas adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat kain tenun Kapas dihasilkan dari tanaman kapas Yang biasanya tumbuh di daerah tropis Seperti di Indonesia ya Namun selain Indonesia juga ada Yang penting Asia Tenggara Atau yang sering dilewati oleh matahari Bagian yang digunakan dari tanaman ini adalah seratnya Nah yang warna putih itu ya Seratnya itu dipisah dari bijinya Nah baru nanti diolah Atau digolong Menggunakan mesin golong ya Selanjutnya yang kedua Ada kepompong ulat sutra Berarti terbuat dari ulat sutra Nah namanya nanti kain tenun sutra Nah jika kapas akan menghasilkan benang katun Maka kepompong sutra menghasilkan benang sutra Dan benang emas Nah benang ini lebih eksklusif Atau lebih mahal ya Jika dibandingkan dari kapas Nah jadi karena apa Ini lebih lembut Dan lebih nyaman untuk dipakai Nah dan juga jarang kusut Nah kalau kapas itu sering kusut Kalau ulat sutra atau kain sutra itu jarang kusut Selanjutnya yang ketiga Lilin sarang lebah Dan akar serai wangi Lilin sarat lebah digunakan oleh penenun untuk meregangkan benang Sedangkan akar serai wangi digunakan untuk mengawetkan benang Nah jadi seperti itu ya Ini untuk bahan kain tenun Ada kapas ada kepompong ulat sutra Lalu ada lilin sarang lebah dan akar serai wangi Yang fungsinya untuk mengawetkan atau menguatkan kain tenun Selanjutnya ada pewarna Untuk pewarna itu ada alami dan buatan Untuk pewarna alami itu kalian bisa lihat ini ya Merah itu dihasilkan dari mengkudu, kulit pohon jati, buah manggis Lalu warna hijau dihasilkan dari daun pandan, pandan suji Selanjutnya ada dari daun mangga, daun rumput putri malu Selanjutnya warna kuning dihasilkan dari kunyit atau kunir Selanjutnya dari bunga matahari, dari nangka juga bisa Namun ini seingat saya pohonnya, pohon nangka Selanjutnya untuk warna hitam itu dari tumbuhan tarum, jambu mete, dan buah pinang Selanjutnya untuk warna biru didapat dari tanaman bunga, talang, dan daun nila Untuk pewarna buatan itu dari naptol, remasol, dan indigosol Selanjutnya ada jenis kain tenun Yang pertama ada tenun lurik Untuk contoh gambarnya kalian bisa lihat ini Ini adalah contoh tenun lurik Selanjutnya ada tenun los Kalian bisa lihat gambarnya berikut ini Seperti ini contohnya Terus jenis kain tenun selanjutnya ada tenun sumba Nah ini contoh gambarnya kalian bisa lihat Terus jenis yang selanjutnya ada tenun gringsing Nah ini gambarnya kain tenun gringsing seperti ini Selanjutnya ada tenun toraja Nah untuk tenun toraja kalian bisa lihat gambarnya berikut ini Jenis yang berikutnya ada tenun ikat truso Nah tenunnya seperti ini Baiklah anak-anak itu tadi pembelajaran tentang tenun yang harus kalian pelajari Terima kasih atas perhatiannya Jika ada pertanyaan atau masih belum paham Kalian bisa langsung jawab liat WA Anak-anak ingatlah kita terpisah oleh jarak bukan waktu Percayalah Allah akan memberikan waktu untuk kita bertemu Sebelum pelajaran selesai Marilah kita baca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Sekian dari saya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh